Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja di Tokyo, Jepang dengan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT dalam rangka perayaan 50 tahun hubungan persahabatan dan kerjasama antara ASEAN dan Jepang di Hotel The Okura pada minggu 17 Desember 2023. Presiden Jokowi tiba pukul 9.50 waktu setempat dan disambut oleh perdana menteri Jepang, Kumio Kishida yang kemudian melakukan sesi foto bersama. Usai foto bersama, Presiden Jokowi dan para pemimpin negara lainnya bersama-sama masuk ke ruang pertemuan untuk menghadiri KTT perayaan 50 tahun hubungan persahabatan dan kerjasama ASEAN Jepang. Presiden Jokowi akan memimpin jalannya KTT mengingat Indonesia masih memegang keketuaan ASEAN. Dalam sambutannya, saat membuka konferensi tingkat tinggi, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kerjasama antara ASEAN dan Jepang harus direalisasikan dalam bentuk konkret yang saling menguntungkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendanaan infrastruktur, transisi energi, transformasi digital, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasor. Presiden Jokowi juga menekankan bahwa kemitraan ASEAN Jepang harus berorientasi masa depan, dan ASEAN berharap Jepang sebagai mitra yang aktif dapat terus menjadi dipercaya partner dalam mewujudkan Asia Timur dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang tangguh dan pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, KTT ini juga menjadi puncak kegiatan Indonesia sebagai Ketua ASEAN menandai penutupan masa keketuaan Indonesia di ASEAN. Demikian Jenis TV melaporkan.